Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pesatnya lonjakan kasus gangguan ginjal akut pada anak sejak Agustus 2022 lalu membuat ruang perawatan di rumah sakit menjadi penuh. Khususnya terjadi pada rumah sakit terujukan seperti RSCM Jakarta. Diketahui kasus gangguan ginjal akut pada anak melonjak sejak Agustus dengan 36 kasus. September terjadi 78 kasus dan pertengahan Oktober 110 kasus. Sehingga total kasus hingga hari ini, Jumat 21 Oktober 2022 mencapai 241 kasus. Di bulan September yang masuk rumah sakit itu cepat sekali, kondisinya memburuk. Pada umumnya, mereka memburuk sesudah 5 hari turun secara drastis sehingga lebih dari 55 persen meninggal dunia, kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian Kesehatan pada Jumat 21 Oktober 2022. Budi mengatakan hingga pertengahan Oktober ini, kenaikan kasus yang sangat pesat mempengaruhi tekanan terhadap rumah sakit dan fasilitas perawatannya. Sebagai contoh, ruang ICU untuk anak di RSCM mulai penuh. Karena sampai Oktober, naiknya pesat sekali dan pressure ke rumah sakit sudah terasa, terang Budi. Gangguan ginjal akut tersebut mayoritas menyerang balita atau bayi di bawah 5 tahun. Ada pun gejala klinis yang nampak adalah demam, kehilangan nafsu makan, malaise, mual, muntah, ispa, diare, nyeri bagian perut, dehidrasi hingga pendarahan. Dilaporkan sebanyak 29 persen pasien alami gejala anuria atau tidak adanya urin, atau urin keluar dengan jumlah sedikit atau oliguria. Dari 241 gangguan ginjal akut pada anak-anak tersebar di 22 provinsi, 133 pasien atau 55 persen diantaranya meninggal dunia.